selamat menikmati welcome back with me and this project ya jadi kalian langsung lihat aja nih guys di belakang gue ada Honda Jazz tipe yang S ya guys jadi kalau bicara soal tipe oke lah kita tipenya gak yang terlalu tinggi guys tapi disini dengan adanya karya tangan dari tim Earth kita langsung aja breakdown apa aja yang kita kerjakan disini jadi yang pertama banget gue kasih tau ke kalian adalah sebelum dilanjut nih guys gue pake nih kaos dari Earth Industry jadi kalian boleh aja langsung follow instagramnya at earth.industry karena kita lagi menjual beberapa desain kaos terbaru dan super nyaman guys trusted banget karena kalian juga bisa buktikan itu via Shopee itu udah banyak banget yang ngasih ulasan terbaik untuk kita jadi kalian langsung bisa dapatkan via Shopee Tokopedia, Bukalapak, TikTok Shop itu udah ready semua dan tentunya guys nih gak kalah gokilnya nih topi dari Earth nih ya limited edition kalian bisa langsung dapatkan via digital market oke lanjut guys gini ceritanya ini adalah Honda Jazz tipe S yang seperti awal gue udah sebutin ke kalian dan namun ketika gue cincet dengan si owner si owner minta ini gimana gitu caranya membikin Jazz ini kelihatannya tuh lebih menarik mewah dan gokil tentunya tapi ini guys dia ini bawa Jazznya warna merah ini bawaan pabrik nih guys dan dia sendiri minta warna merahnya itu dirubah menjadi warna spesial alias ada sentuhan dari tin earth dan kalian bisa nonton! bisa langsung aja kepoin kerjaan chat kita guys via instagram at earth underscore premium karena banyak banget disana udah hasil-hasil chat keluaran dari kita ini lanjut aja yang dilakukan dari secara eksterior adalah mengganti wilayah pamper itu wajib guys jadi gue gak bikinin custom pamper namun sedikitnya gue custom kenapa? karena ini lampu yang tipe S dengan tipe yang RS itu beda banget jadi kalian bisa langsung lihat di wilayah sini ini tentunya di custom alias kita rubah dan untuk menyambung wilayah vendor ketemu bemper depan ditambah lagi guys kalau kalian perhatiin lampu tipe S dengan lampu yang RS adalah di wilayah sini nih guys jadi kalau dulu gue pernah di project sebelumnya kalian bisa cek di feeds kita nih di youtube kita meng-fetch lift Jazz tipe yang S menjadi RS tapi tanpa merubah lampu namun kerjaan kali ini di mobil ownernya gue hari ini mengasih tau bahwa lampunya akhirnya diganti guys jadi gampang banget dan menurut gue tuh ini jadi seger banget ya kalian bisa lihat perbedaan bempernya nah ini dia nih bemper tipe RS nya yang kita pasangkan kalau dari wilayah belakang guys gak perlu banyak banget yang dirubah karena plug and play jadi bodi Honda Jazz ini sama persis jadi tinggal lepas bemper tipe S nya wing kita masukin langsung nah jadi begini akhirnya wilayah belakang easy peasy menurut gue easy peasy banget nah kalau kalian modalin fender bawaannya Honda Jazz tipe RS ini udah langsung bisa plug and play juga tapi disini karena si owner tuh gak mau ngeganti alias maunya menggunakan fender yang bawaan tipe S nya tapi di custom kalian bisa lihat lagi nih ini adalah kerajinan tangan khusus dari anak-anak tim earth yang bisa membuat corak-corak fender fin seperti ini ya dan menurut gue tuh gak terlalu berlebih simple tapi nendang gitu guys ya kalau menurut gue jadi ini ada apa nih unsur aerodinamisnya juga untuk jadi putarannya kalian bisa dibuang kesini nih anginnya jadi gak ada yang namanya turbulensi atau enggak apa nih udaranya tuh tersimpan di rongga ban yang membuat mungkin kalau mobil lagi speeding cepat itu tuh ngampul ke atas alias bodinya tuh naik ke atas bodi roll ke atas gitu ya jadi ini udah dipikirkan secara fungsi juga dan tentunya guys kalau kalian mau lihat perbedaannya adalah wilayah sini kalau tipe S fendernya si lampu sen sampingnya itu jadi satu dengan fender tapi kalau RS itu ada di kaca spion dan tentunya kita akan akan rubah juga di wilayah spion kita facelift kan ke yang tipe RS jadi seperti itu guys dan tentunya kalau pengecatan dan pembongkaran di bengkel kami ini kalian bisa lihat sendiri ini bener-bener kita copotin semua guys gua gak mau yang ibaratkan masih tertempel ya guys ya trimming-triming bodinya eh apa tuh trimming-triming kayak interiornya tertempel kita tembak cat gak mau jadi kalau disini kita bener-bener pengennya detail banget sampai ini mobil tuh seenggaknya bisa sejajar dengan mobil keluaran pabrik dan kita kasih finishing yang lebih bagus dari pabrikan sehingga tentunya ini mobil akan fresh banget clean banget gak ada yang namanya sela-sela ketinggalan di cat nah itu adalah spesial dari bengkel kita ini perbedaannya itu tuh kalian bisa lihat guys ini udah dicopotin semua dan setirnya pun juga ini kalau nggak salah sama sang owner sudah digantikan tipe Momo yang racing guys jadi ini kalau kalian ganti setir seperti ini kalian nggak bisa cuman beli setir doang jadi kalian juga harus beli bos kitnya juga jadi plug and play dan tentunya kalau bicara soal sensor airbag itu biasanya bisa dilepas jadi kalian harus hati-hati dalam memasang setir biasanya guys yang gua tahu sepengalaman gua jangan pasang setir atau nggak ganti setir itu ketika akinya tuh terhubung dengan mobilnya sendiri nanti sensornya kalian bisa nyala nah kalau ngelepas seperti ini dibiasakan lepas dulu akinya kita lepas tuh sensornya dengan setir standarnya guys lalu ganti bos kit ditambah setir racingnya jadi begitu triknya untuk mengganti panel setir ya dan tentunya kalau bicara soal spek guys kalian bisa lihat nah ini mumpung dibuka nih ini mobil biar kelihatannya dari luar tuh minimalis guys tapi dalemannya tuh seenggaknya udah ada beberapa sektor yang sudah di pegang contoh kayak tadi kamera eh kamera audio maaf 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 kamera mah disini timnya dia yang bawa ya handheld ya oke jadi ini audionya kalau kita bicara soal spek sudah menggunakan two way guys jadi si owner tuh udah ngeganti wilayah audio juga ditambah lagi dengan box audio seperti ini yang menurut gua tuh ya oke ini clean banget dan simple banget dan tentunya gua seneng sih maksudnya ini sang owner tangannya sih ajaib sih dibalik agak sedikit hehehe bawel alias gua seneng sih sama orang-orang bawel tapi ya ini gua apresiasi banget kenapa karena emang bener pegangan tangan si owner itu detil banget dan gak mau ada cacat sedikitpun di mobil ini guys ini gua big applause dan 2 thumbs up guys nanti kalau udah jadi gua mungkin bisa ngasih 4 thumbs up dengan kaki gua nih cempolnya nah gitu guys oke jadi ini audionya udah 2 way guys ditambah 1 sub 10 in merek west coast nih ini yang keren sih west coast jadi gua teringet Pee My Ride ya zaman dulu ya ini keren sih dan amplinya juga itu sound stream ditambah lagi dengan kapasitor bank merek interseas ya jadi gunanya kapasitor juga adalah untuk menjaga daya untuk ampli audio kalian dan kelistrikan kelistrikan lain yang menyedot arus lumayan besar jadi kayak apa nih kayak aki tambahan gitu ya kalau enggak penyetabil ampere nah itu namanya kapasitor bank guys oke lanjut lagi nah ini juga nih nggak boleh ketinggalan nih bagasi juga nanti kita lepasin semua kita cat dan ditambah lagi ini lagi progress guys gua mau bikinin apa nih semacam wing yang gaya-gayanya semi-tile look jadi ini mobil tuh kayak simple banget tuh nggak botak banget ya tapi apa nih kelihatannya tuh ducktailnya tuh manis tertempel ya dibanding dengan wing-wing mugen yang sering banget dan banyak banget sudah ditempel di jazz model RS seperti ini guys jadi gua bikinnya ala-ala tie look begini ajalah oke guys jadi kalau untuk wilayah kaki-kaki yang gua lihat ini mobil adalah sudah dikasih lowering kit sedikit kemungkinan custom tapi nanti kita coba tanya counternya berhubung bukan gua yang merakit dan gua hanya melihat disini sudah tertempel velg SSR type F type alias model SSR type F ditambah lagi dengan ban apa nih Hencook Kinergy oke kalau gua baca disini ini merknya Hencook ya bukan Hencook oke Hencook dan juga bukan Cancook bukan jadi merknya Hencook guys ditambah ini ring 16 ini gua bingung aduh bro gua ketawa-ketawa gua juga jadi nggak bisa nahan ketawa asli aduh guys ini ring 16 guys ukuran ban nya 195-50 jadi kalau buat kalian untuk ring 16 kalian bisa dapatkan dengan tebal 50 itu menurut gua proper banget tapi kalau mau lebih tie look lagi kalian bisa menurut gua tuh menggunakan ring 15 dengan ban 205 lebar 7 sampai 7,5 et sekitar 35 atau 38 kali ya buat Honda Jazz kayaknya udah ganteng banget dan yang tadinya sebenarnya gua pengen nyaranin untuk pergantian velg ke owner ya tapi berhubung owner suka warna seperti ini dengan tipe seperti ini menurut gua juga it's okay it's not a big deal gitu karena ini udah termasuk diganti dan seatingnya tuh udah emang seating pretty banget ditambah lagi sang owner ini bukan orang Cirebon alias bukan di wilayah gua jadi ini mobil pasti udah proper banget buat ngegas proper banget buat luar kotaan gitu guys oke lanjut oke guys jadi sebelum closing gua juga kasih tau kalian bahwa ini mobil sudah di custom juga dengan number plate custom number plate nih alias di wilayah depan yang tadinya tuh biasanya pada umumnya orang-orang modif itu sukanya tuh dibikin flat tapi dengan sang owner lebih memikirkan soal fungsi untuk menaruh tatakan plat nomor jadi yang tadinya tuh mungkin bisa dibilang apa nih tatakannya tuh agak lebar ya tapi sama sang owner dibilang gua mau rubah lebih di minimalis minimalisirkan bentuknya jadi di kecilin sedikit nih kisaran sekitar 7,5 cm guys persisinya jadi menurut gua juga ini sebuah ide yang menarik banget banget dan tentunya buat pelajaran buat kalian di luar sana untuk mentaati peraturan lalu lintas berkendara di Indonesia jadi tetep pasang plat nomor nanti kedepannya oke mungkin guys penjelasan tentang project Honda Jazz GK ini GK belum GK sih guys ini G8 guys ya salah ngomong gua ini G8 yang kita modif facelift hari ini kontennya kita bahas segini dulu dan gua ingetin ke kalian bahwa kita punya 7 instagram dan kalian boleh kepoin kerjaan chat kita via earth premium dan nih guys ini gokil banget sih menurut gua dan jangan sampai kehabisan kalian mau ikut PO tapi mintanya besoknya langsung dikirim itu bukan PO namanya itu mungkin b**** pip lagi gua bingung gua ngomong apa jadi gitu guys and mungkin hari ini today topic gua segini dulu thank you for watching and be the best on it guys bye bye selamat menikmati